Sekejap, saya cerita paham. Saya cerita paham. Jid. Uyuh. Hai, balik lagi di rumah tua. Nah, kali ini aku akan menceritakan salah satu kisah horror yang dialami oleh seorang penyiar radio yang ada di Malaysia. Nah, beberapa waktu lalu ini sempat viral kisah tentang seorang penyiar radio yang ditelepon oleh wanita misterius yang mengaku sudah meninggal dunia. Fazik Mukris ini melakukan siaran langsung ketika ia bekerja menjadi seorang penyiar radio di era FM Malaysia. Nah, pada saat itu memang Fazik Mukris sedang membuka sesi tanya jawab dengan para penggemar setianya. Fazik ini menerima sebuah telepon dari wanita misterius yang mengatakan bahwa dia ingin curhatlah atau mencurahkan isi hatinya. Tapi, hal tersebut berubah menjadi mengerikan karena di akhir cerita wanita tersebut tertawa melengking seperti kuntilanak. Cerita ini berawal pada saat Fazik Mukris ini sedang siaran menjadi penyiar radio dan dia pun melakukan siaran langsung melalui TikTok pribadinya, ya seperti biasa. Tiba-tiba Fazik pun mendapatkan telepon dari salah satu nomor yang gak dikenal pada saat itu. Ketika diangkat, ternyata yang menelpon ini adalah wanita yang diperkirakan bahwa umurnya ini masih sangat muda. Wanita misterius yang menelpon Fazik ini mengaku bernama Nida. Nah, Nida ini seakan-akan ingin menceritakan sesuatu kepada Fazik. Fazik pun mengizinkannya dan menyuruh para rekan timnya untuk merekam percakapannya dengan wanita tersebut atau aka Nida. Wanita muda yang bernama Nida ini pun menceritakan kisah hidupnya yang terjadi pada tahun 1992 silam atau sekitar 31 tahun yang lalu. Nida ini bercerita kalau dia ini sempat dilarang untuk keluar rumah oleh orang tuanya pada malam itu. Tapi ia tetap membantah perkataan orang tuanya dan nekat untuk pergi. Di satu malam sebelum lebaran. Malam itu Nida ini memutuskan untuk pergi dan membelikan tas baru untuk ibunya. Nah, setelah tas tersebut dapat, Nida pun kebingungan harus lewat jalan yang mana. Dia pun mengambil jalan lurus dan siapa sangka Nida dan juga mobilnya jatuh ke jurang lalu terbakar. Nida pun meminta bantuan kepada Fazit untuk mencari dan memberikan tas yang ia belikan tadi untuk ibunya. Fazit tentu saja kebingungan mendengar pernyataan Nida tadi dan merasa sedikit ketakutan karena penjelasan tersebut. Sampai pada akhir cerita terdengarlah suara cekikikan yang melengking seperti kuntilanak. Sontak hal tersebut membuat Fazit dan seluruh rekan timnya merasa ketakutan karena hal itu. Tapi ada banyak spekulasi dari netizen mengenai video tersebut. Ada yang mengatakan kalau Fazit ini hanya diprank oleh wanita-wanita yang kurang kerjaan. Tapi ada juga yang percaya bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Nah aku mau tau dong pendapat kalian, kalian percaya gak dengan hal-hal yang menakutkan seperti hantu itu bisa nelfon atau bisa pesan ojol. Atau malah kalian adalah orang-orang yang gak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Bisa tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di instagram dan juga tiktok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.